hai oke Halo teman-teman kembali lagi di channel Holy Boy Yap di vlog kali ini gua mau ngasih tahu tutorial cara install mode better emergency light di game GTA 5 kalian ya guys ya Nah kalau kalian belum tahu apa sih mod better emergency light ini jadi disini kita bisa menambahkan cahaya emergency light itu alias trobo ya guys ya yang ada di game GTA 5 supaya cahayanya lebih keluar daripada yang aslinya guys Oke langsung aja untuk tutorial installnya ada di akhir video jadi simak videonya sampai selesai dan sekarang disini kita bakal review mode better emergency light yang pertama disini gua langsung aja spawn kendaraan emergency ya bisa ambulan pemadam atau mobil polisi gua disini pakai yang gampang aja ya guys ya mobil polisi FBI nih kalian bisa lihat sekarang gua bakal nyalain emergency lightnya atau si strobonya gimana nah ini dia kalian bisa lihat dan kalian bisa perhatikan di device GTA 5 kalian ini warna si strobonya bakalan lebih keluar yang di gua ya guys ya kalau misalkan kalian itu enggak terlalu keluar kalau misalkan di siang hari eh untuk yang bagian belakangnya juga ini lebih better dari efek-efek shadow cahaya merah warna birunya tuh lebih keluar di siang hari guys kalian bisa bandingin aja dengan yang di rumah kalian atau yang di device kalian ya guys ya pasti berbeda Oke langsung aja disini gua cobain lagi spawn kendaraan polisi lainnya lebih lebih better ya guys ya walaupun di siang hari tapi efek dari warna strobonya keluarga seperti di dunia nyata Oke ini sebenarnya orang tidak terlalu banyak berhatiin tapi kalau kalian menggunakan mod ini bener-bener kerasa guys efeknya guys dah sekarang ini jam 7 pagi coba rubah waktunya ya guys ya nih kita tambahin kalau misalkan di siang hari seperti apa nih kayak gini guys makin siang ini warnanya makin keluar nih kayak efek-efek lampu apa ya backlight bukan backlight apa disebutnya pokoknya lebih enak lah nah disini gua bakal kasih lihat kalian sebelum gua menginstall mod better emergency light nih kalian bisa lihat di sini mobil polisi dengan nyalain strobo tapi kondisinya di siang hari bener-bener warnanya tidak keluar lama sekali atau ya tipis-tipis kayak gini guys jadi membuat GTA 5 kalian kurang seru dan kurang asik gitu kalau ada mobil polisinya guys Oke sekarang kita coba untuk cek di malam hari ya guys ya strobonya seperti apa nah ini efek dari warna strobonya keluar banget ya guys ya tuh lihat tuh disini ada warna biru-birunya sampai ngejauh gitu efek shadownya juga dapet banget ya jadi kalau ada kita polisi dari jauh bener-bener kelihatan guys ini adalah before sebelum gua install modnya dan ini original dari GTA 5 nya ini warnanya kurang keluar kalau malam-malam keluar cuman gak terlalu strong gimana gitu Oh ya BTW disini gua pakai mod grafik yang namanya visual IV ya guys ya jadi silahkan kalian mau samain warnanya kayak gini jadi lebih malamnya tuh lebih gelap pakai mod visual IV aja oke dan disini gua spill untuk settingannya juga kalau kalian nanya Bang settingan grafiknya gimana nah disini gua spill juga ya silahkan kalian nanti bisa pause aja nih untuk shader quality-nya gua nggak terlalu tinggi banget ya better lah kalau segini enggak yang very high atau ultra-ultra-ultra semua yang jelas disini yang paling penting yang harus kalian ganti adalah pause efek ini harus di posisi high kalau bisa lebih tinggi tapi minimal di high jangan di normal kalau di normal efeknya bakal berubah lagi guys kita coba ya ini di normalin sama gua nih cung aja ini efeknya kurang keluar guys nih untuk efeknya nggak terlalu keluar kan kalau misalkan pause efeknya normal tapi kalau misalkan pause efeknya kita naikin jadi high oke bakalan lebih enak dilihatnya jadi minimal high atau bisa lebih tinggi guys nih gua ganti lagi jadi high eh langsung aja kalian bisa lihat nih lebih keluar gimana menurut kalian kalian pasti tahu kan apa rasanya ya ini warna dari strobonya keluar atau tidak guys sekarang disini gua bakal coba pakai yang kendaraan lain disini gua pakai yang namanya mobil pemadam kebakaran guys eh nah ini seperti ini gua langsung aja nyalain nah ini dia untuk emergency light atau lampu apa ini namanya ya Nino-Nino nya lampu Nino-Nino aja ya pokoknya mah lampu emergency nya nih jadi lebih enak dilihat guys apalagi yang paling penting yang gua pengen itu ngedapetin feel di siang harinya guys nah ini di siang harinya filmnya bener-bener dapet banget guys lihat tuh wadah ini bener-bener bikin GTA 5 kalian semakin lebih keren lagi dan seru guys kayaknya segitu aja kita lanjut ke tutorial installnya let's go oke jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya taruh cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download tegesa ini namanya modnya brighter emergency light ya versi 2.3 silahkan kalian download aja dispel aja setelah kalian download dispel nanti bakal file-nya terdownload dan yang kedua ini adalah mod better else reflection jadi sebelum kalian mendownload file ini pastikan kalian sudah dulu menginstal yang namanya mod else emergency lighting system nah kalau kalian masih bingung dan nggak tahu apa yang namanya else itu silahkan kalian tonton dulu video ini kalau kalian sudah tahu sudah install dan silahkan kalian bisa download mod better else reflection ini ya guys ya jadi syaratnya wajib harus menginstall mod else Oke silahkan kalian pilih download dispel seperti ini dan disini kalian pilih yang paling atas yang tulisannya better else reflection Oke silahkan kalian download nanti setelah download bakal ada dua file seperti ini ya guys ya cara installnya gimana gampang banget yang pertama disini kalian tinggal buka yang namanya Open IV Oke seperti ini terus klik Windows dan tunggu hingga Open IV nya terbuka guys Nah Open IV sudah terbuka juga seperti ini jangan lupa edit modenya selalu dionin dulu setelah itu kalian pergi ke folder mods lanjut disini update lanjut update rpf terus ke Kamen terus ke data ya guys ya langsung aja disini kita install dulu yang namanya VS setting ini guys kita buka modnya nah seperti ini kalian buka foldernya guys oke disini ada bright thing like kalian buka disini ada file kalian buka dan disini ada tiga pilihan kalian pilih yang recommended aja bright recommended ini guys silahkan kalian buka nah ini ada visual setting dan kalian drag and drop aja ke sini guys Oke sudah di drag and drop seperti ini kita bisa close ini dan edit modenya kita bisa matiin kita bisa close Open IV nya guys selanjutnya kita install yang better else nya Oke jadi yang pertama disini kalian tinggal buka directory game GTA 5 kalian inilah tempat kalian menyimpan file-file dari game GTA 5 lanjut disini buka folder better else nya modnya ya kita buka disini eh seperti ini di sini ada else ini jadi disini di directory GTA 5 kalian tinggal pencet aja eh oke seperti ini cari yang namanya else konfigurator setting ke yang ada gambar apenis group atau apa gear nah seperti ini ya guys ya silahkan kalian drag and drop aja seperti ini guys set karena gua udah tapi gapapa gua replace aja oke ini sudah terinstall semua silahkan kalian cobain menggunakan settingan better emergency light terbaru guys Oke segitu aja jangan lupa like comment dan subscribe bye bye terima kasih dan sampai jumpa let's go